Halo guys, selamat datang kembali di game with Vastive Oke, jadi di kesan kali ini kita akan mainkan game oblongs lagi di game A Universal Time Dan iya, di kesan kali ini gue ingin showcase salah satu spek atau ability yang ada di game A Universal Time Yaitu Omnitrix yang seperti kalian tahu itu adalah kekuatan dari Mamang Benten atau Bentenism guys ya Dan untuk sepertinya bagusnya, kita langsung aja videonya, let's go boy Oke, kita sudah berada di dalam game A Universal Time Dan seperti yang kalian lihat guys, di tangan gue sudah ada jam tangan Mamang Bentenism yaitu Omnitrix guys ya Dan untuk cara mendapatkan Omnitrix itu, kalian bisa dapetin dengan cara Dia itu spawn, spawnnya sama kayak meteor Cuman bedanya bentuknya kayak pot gitu boy Pot kayak, apa sih, kayak Pokoknya bentuknya kayak bola warna putih boy Pokoknya beda sendiri kayak Inilah Beda dari, dari apa namanya, dari meteor-meteor ini Ah, to wait Serius, dari chest juga bisa Omnitrix Enggak bro, emangnya enggak anjir Nah nih, pokoknya kayak begini kayak gini bro ya Ini sebenarnya kalian lihat, di sini ada meteor Nah, kalau ini meteor boy ini ya Tapi kalau Omnitrix, dia sama Bentuknya kayak gini, cuman bedanya dia warna putih bulat gitu guys Alien pot, nah iya, Alien pot Nah, kalau kalian nemu Alien pot kayak gitu Itu dia namanya Omnitrix dan kalian bisa dapetin guys Tapi saran gue Kalian kalau pengen pakai Omnitrix Atau ambil Omnitrix Kalian harus jadi stainless dulu boy Kalian harus stainless dulu Kenapa gue gak kayak gitu Gue gak mau kalian kayak gue Kejadian kayak gue Yang mana saat gue pakai DTW Harvey Gue ambil Omnitrix Apa, Alien pot Yang mana DTW Harvey Gue hilang Kalian hilang boy Ambil inki atau kalian Jadi kayak ke-replace lah Bisa dibilang ke-replace gitu guys ya Itu cara dapetin ya Untuk spawnnya itu Gue, aduh wait 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 Coba gue sekalian cari tahu spawnnya ya Karena tadi Trello nya agak ngembang Gue bakal coba cek dulu Alien pot Nah Oke Dia itu spawn Spawnnya itu Untuk Alien pot itu Spawn setiap 900 menit Boy Ternyata Spawn setiap 19 Setiap 900 menit Imagine Terus Spawn change nya Gonzaga itu pun 30% Jadi ya lumayan susah sih 30% vinyl witch Oke Kita langsung aja Shopkes mamang om mitricks Gaming guys Kita turun dulu ke bawah lah eh Ini nih Oke Kita bakalan Shopkes mamang om mitricks Bukan mamang om mitricks Cek kekuatan om mitricks Dari mamang band tenisen guys Ya Oke, kita langsung aja Disini kita kalau pencet key Ini gak kayak stand yang kita langsung Keluarin stand, tapi kalau kita pencet key Kita bisa milih mau berubah Menjadi alien apa, dan untuk saat ini Cuma 3 alien yang bisa kita pilih ya Ada Head Blast, Diamond Head, dan juga XLR8 boy Jadi ini baru ada 3 doang Mungkin ke depannya ada Alien yang lainnya, gue gak tau sih ya Oke, kita bakalan coba dari Head Blast dulu Dari atas Yang mana dari segi Efek kece, boy Sumpah ya, dari segi tampilan Outnya tuh kece, boy, gak bohong, boy Efek tekstur segala macemnya Kece, gue sumpah, suka banget sama tekstur Segala macemnya sama outnya ini Oke, kita pertama dari Tampolannya, oh 8, setau gue Semuanya sama, 8 ya kalau temik Darahnya 450, semua darah Sama gak sih? Coba, kita tanya dulu Sinanda, sek, apa, lu kan Standless, darah lu berapa? 385, oke, berarti kalau kita pake Heart Blast itu darahnya 450 Dan untuk Pertama, kita pake skill E-nya dulu Tolong jangan pada berantem dulu Ini bocil ya Untuk skill E-nya, kan kebanyakan Apa sih, ability segala macem itu Kalau E tuh kayak ngeberek gitu Nah kalau ini, kita pake skill E Dia tuh ngeluarin flame gitu, boy Nah tuh, nembak api Beberapa kali, yang mana dia ada Ada efek burn-nya lagi Ada efek burn-nya, yang mana totalnya Kalau kena semuanya Itu total semua damagenya itu 96 Damagenya, boy Not bad ya Oh, 5 api, kata mamang dapat 5 api Coba kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 5 api gaming, boy Makanya lah, ini ada efek burn lagi Dan dia beberapa kali gitu, boy Damagenya Jadi kayak, kalau yang pertama gak kena Kan bisa kena yang kedua, ketiga Coba-coba, dapat ngintar-ngintar moment Coba ya, kita coba Nah ini, rip aim Ah tuh tuh, tetep kena tuh ya Mayan, boy Mayan, mayan Gigi gaming lah ya Oke, itu untuk skill pertamanya Itu skill keduanya Oh iya, by the way guys ya Walaupun dia ada 3 nih Omniverse, yang sebenernya kalian lihat Ada 3 nih ya Tapi skill-skill setiap aliennya itu Dikit banget, boy Sumpah, setiap alien Skillnya dikit Cuman ya, kelebihannya itu Dia ada 3 alien Ada 3 variasi guys Si nanti, kok ini pvp-nya Nah ini kita pvp ya Oke Kita sekarang akan coba skill R nih Yang mana dia Ngeluarin juga Nah, keluarin api kayak gitu juga Cuman bedanya cuma sekali Dan efek Apa, damagenya kayaknya lebih gede deh Oh enggak Efeknya Apa, damagenya kecil 65 Cuman kan itu kan sekali damage Nah, beda sama ini Yang ini kan harus Kena 4 kali Baru damagenya gede Nah, kalau Kalau kena 2 kali Nah, damagenya kecil, boy Damagenya kecil Gaget deh Gaget deh Gaget deh Gaget deh Gaget deh Cuman bedanya sekali Demiknya lebih gede lah Daripada 1 fireball ya Oke Pyrokinesis Oh, nama justru pyrokinesis Yang R tadi Sedangkan yang E Fireball Generation Gaget deh Gaget deh Gaget deh Gaget deh Gaget deh Kemudian kita Ke skill ketiganya Ada skill T Nah, dia kayak cuman Nge-punch gitu sih ya Nge-punch beberapa kali Yang totalnya 50,5 M Nge-punch sih Dan kebanyakan nanti kalian bakalan liat Jurus-jurus aliennya kebanyakan Skill ketiganya rata-rata hampir sama kayak gini, boy Kayak apa ya Kayak nge-punch aja gitu loh Tapi ini damage-nya lumayan sih Itu lumayan gk, boy Itu lebih ke combo extender kali ya Lebih ke combo extender gitu, guys Nih, kita tampol-tampol-tampol Aduh, gak kena lagi Gue kurang jago PVP, boy Oke Sekarang kita coba Ke Apa namanya Ke Alien selanjutnya Eh, tolong jangan pake pose nih Dame-dane Itu copyright, anjir Gelur Pegi-pegi Solos, no Pegi-pegi Reset, reset Terus, reset Jangan Dame-dane Oh iya, B2 Racenya lumayan jauh, boy Lihat deh Kita coba sekali lagi racenya Lumayan jauh, lho Gila, jauh banget, boy Ragenya Imagine gak sih Ragenya jauh juga lagi Gila, ini gokil sih Gokil Oke, sekarang kita bakalan coba Alien selanjutnya, guys Skill-nya pokoknya setiap alien Setau gue cuma ada 3, boy Kita bakalan pake ke Diamond Head Lihat, boy Desainnya kece banget Diamond Head-nya Sebagus, suka banget Sama desain Diamond Head-nya, boy Gue suka banget Sama desain Diamond Head-nya Gak boho, kece ya Tampilnya kece banget Sumpah gak boho Oke Kita bakalan coba Diamond Head-nya untuk skill Pertamanya itu Oh iya, darahnya B2-nya dia lebih banyak Diamond Head-nya Seperti yang kalian lihat Head-base itu 450 Sedangkan Diamond Head Itu 500, boy Lebih banyak dia Ya, paling banyak health-nya ya Kalau kita skill E Dia nge-stun Crystalization Nah, maksudnya nge-stun gaming, boy Lumayan, boy Itu enak banget buat nge-stun ya Untuk skill 1 ini nge-stun Skill E Skill E-nya ya Jadi dia gak nge-beres Cuman nge-stun Tapi Kalian harus literally deket banget, boy Ini sebenernya kayak Hampir-sanya kayak Skill Grab gitu, guys Kayak skill Grab gitu Mungkin kalian bisa tampol-tampol dulu Baru skill E Nah, baru tuh Lanjutin tampol-tampolnya gitu, guys Ya Jadi Di pertengahan lah For combo Nah, ya Buat combo gitu, guys Tampol-tampol-tampol Skill E Tampol-tampol lagi Gitu loh Cara mainnya ya Karena kalo kalian deketin Harus skill E gitu langsung, boy Ini harus nge-grap soalnya, boy Ini harus nge-grap Tuh Harus kena, literally kena gitu loh Oke Sekarang kita coba Ke skill ke-duanya ya Oh iya, baik-baik, kita lihat dulu Jadi dia gak nge-damage Setahu gue deh Oh nge-damage 30 30 ya Dan dia nge-damage Nge-stun Lumayan lah Nah, nah bete Oke Sekarang kita coba ke skill 2 ini Yang sebenernya gue kurang suka Sama skill ke-duanya Dari segi animasinya Terlalu kaku, boy Skill ke-duanya ini Tuh Oh, gari Oh, kalo nge-gank Nge-gank gak terlalu kaku, boy Oke, oke, oke Sebelumnya Sebelumnya soalnya kaku banget, boy Cuman ini gak kakek knockback ya, boy Gak kakek knockback ini Tuh Oke, not bad Oh, eh, area of effect Kutu, eh Oh, bisa diarahin, boy Waduh, gokil, boy Coba-coba, kita coba lagi Oke Wah, gokil, boy Keren, gue lurus doang Wah, ini gokil Gue gak harus tau loh Dapat, thank you, loh Ini gokilnya ternyata, boy Gokilnya gak Coba kita lihat damage-nya berapa 40, oke Dia gak multi-damage ya Pokoknya sekali kena damage aja gitu loh Dan ini bisa diarahin, boy Ini gokil, sih Tuh Wah, itu gokil, loh Oke, oke, not bad, not bad Untuk skill ini, nih, dan Dia tuh jarak jauh juga, ya kan Oke Dan untuk skill ketiga-nya Seperti yang gue bilang Karata-rata skill ketiga-nya itu Kayak punch gitu, boy Nge-nampol beberapa kali gitu Tuh Dua kali doang, bahkan, sumpah ini Skill-nya kurang banget sih Dua kali doang Dan total damage-nya 30, anjir Ini lebih ke combo extender juga, tapi sih, ya Tuk, 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 tuk Tuh Ini lebih ke combo extender, sih Iya, tapi kemungkinan combo-nya banyak, anjir Oke, not bad, not bad, not bad Tuh, tuh, tak, tak, tak Oke, ini buat combo, sih Ini lebih buat combo Oke, sekarang kita bakalan lanjut lagi Ke alien selanjutnya Yaitu XLR8 Sumpah Gue ditutup banget sama Model-nya, boy Model-nya tuh kece banget Sumpah, boy Gue kill parah, sih XLR8 ini Oke Dia ada 3 skill juga Seperti Ini-ini yang lainnya, ya Alien-alien yang lainnya Dan dia Dia nggak ada Dia ada pose nggak sih? Coba Ada pose nggak dia, memang dapa Nggak ada, ya Nggak, nggak Nggak ada, boy Dan dia nggak ada quotes-quotes juga, boy Oke Kita bakalan langsung aja Untuk skill pertama, skill E Dia sama kayak Siapa namanya? Diamond Head Dia harus nge-grip Apa? Harus nge-grip, boy Harus nge-grip Nih, ya Nah Habis itu Kita bakalan cast-sin gitu, boy Pak, 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 pak 84 DMG Coba kita coba sekali lagi 84 DMG, ya Iya nggak sih? Coba-coba kita sekali lagi Kayaknya tadi yang 8 awal itu Dari tampolan biasa gue, deh Coba-coba kita coba sekali lagi Atau nggak? Lu-luh, coba ke gue Apa? Sekali-sekali jadi Oh iya 84 totalnya, boy Dan itu lebih bagusnya ke combo extender juga sih Karena Karena Kalian harus ngetuh musuhnya, boy Kayak nampol gitu, boy Jadi kayak Kayak nampol, nampol, nampol Eh, nah Tau kayak begini ya Lebih ke combo extender Boi, ini gokil banget Gersi Ini baik-baiknya gue jadi ada musiknya ya Anjir Oh, ini digumatin loh Ini musik Ini musik udah loh Padahal loh Gajud emangnya Oke Kita bakalan lanjut lagi Ke skill selanjutnya Ada skill R Yang mana skill-nya ini buat acelerate sih Lebih buat lari gitu guys Ini Gue mati tuh musik nih guys ya Oke Nih Kalo kita pencet R Nah, dia bakalan buat temporal speed Nah, temporal speed itu artinya kan speed sementara ya Nggak terlalu Gapain Sebenernya ya itu buat kabur sih Buat kabur ya Anjir Dan cooldown-nya lumayan lama, boy Temporal speed ini cooldown-nya lumayan lama Dan tapi itu bisa kalian pake buat Nampol-nampol juga kayaknya Coba-coba kita pake ya Tak-tak-tak-tak-tak Oh, enggak, boy Susah Nampolnya susah ternyata, guys Nampolnya susah, boy Nampolnya susah Coba Namang Namang Ndapa pake skill itu buat nampol gue Coba-coba Ini nampolnya ternyata susah, boy Ternyata nampolnya susah, boy Siap-siap Oke, pake gece Oh, bisa tuh Cuman ribet-ribet banget Ini lebih buat kabur, sih Ini lebih buat kabur Kayak kabur buat ganti Alien yang lain Misalnya Kayak lu harus jaga jarak Buat pake headblast Itu boleh sih Oke Kemudian kita bakalan lanjut lagi Ke skill selanjutnya Skill T-nya Yang mana, seperti yang gue bilang Lebih ke combo extender Oh iya, dia ada skill X-nya, boy Ada TS-nya, iya, gue lupa Dia ada 4 Ada 4, dia Sama ini nih Tunggu, by the way kita pake T-nya dulu Nah, yang mana Nah, tuh Tampol juga, boy Sama dua kali doang Ayo, quick swing Ini sama kayak tampolannya si Diamond Head, ya Sama kayak tampolannya Diamond Head Dan, oh iya, by the way, darahnya 425, ya Jadi, dia darahnya yang paling low Kemudian 450 Ada Headblast Kemudian ada 500 Diamond Head, boy Oke, kita sekarang pake mini test Apa sih? Gue lupa lagi, Z, ya Yang mini test tadi, dah Gue lupa Coba R, gak bisa Wait, wait Oh, R, R, R Oh, bukan, boy Temporal Speed, boy Temporal Speed itu mini test, ya Gue gak kena, dong Coba-coba sekali lagi, sekali lagi Kita coba kena Temporal Speed lagi, guys Apakah, ya Coba-coba Nanda, jalan-jalan Coba Nanda, jalan-jalan Apakah Nanda jadi slow juga? Eh, gue salah pake skill Oh, iya, jadi slow, boy Iye, iye, iye Oh, iye, boy Oh, iye, 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 iye Ternyata bukan skill baru Tapi Temporal Speed itu nge-effect Kalau kita pake itu Musuh kayak slow Gitu, boy Gakane Jadi lari kita cepat Musuhnya jadi slow Itu gokil, sih G, 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 gini, boy Coba, kita pake lagi, ya Coba-coba Oh, iya Temporal Speed juga bisa top of the test Oh, bisa tuh buat kita musuhnya kaya di stun gitu jadi bukan buat kabur doang tapi bisa buat di stun gitu juga guys tadi ya oke sekarang kita coba pvp menggunakan X-ray R8 coba lawan stainless dulu apa sesama ini nih? oke kita duel sama stainless kita coba duel sama stainless guys kita coba gaming guys siapa yang menang? kita duel sama mamang nanda dulu guys duel lawan yakuza gaming guys aduh wait gue pake X-ray R8 dulu buat lari moment di tempat mana sih gun? gue masih belum hafal maaf ya kadang mati dia tuh tuh oke kita pake temporal speed gamingnya kan oke kita coba the p.o.v.o.p anjir gaming-gaming itu emote apa anda apa anjir? bisa kaya gitu oke kita coba gaming guys ya sumpah ini musiknya tolong dong ah sip oke kita langsung aja testing ya tiga, dua, satu, go oke kita jauh-jauh pake R1 dulu lah oke dia bisa nembak juga lupa gue aduh gak kena gaming dong gue imagine oh that 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 stuns moment dong gila lu weh oh sati-hanti juga nih dia imagine gak kena oh help! wah tapi sumpah boy stainless disini tuh OP banget anjir gak bohong stainless tuh disini OP banget gak bohong oke kena dia oke kena gaming kita ganti dulu ganti dulu aduh help waa anjir gua kena korbobri apa namanya kenainan dong oke kap lari boy tolong ganti dulu ganti dulu oke sip sini loh aduh gak nyampe lagi gak kena vortex gue imagine imagine moment aduh wah boleh sumpah stainless tuh OP banget disini pak gak bohong stainless itu OP banget disini iya menitanya harus deket astaga gua terlalu terlalu dibabat juga boy gua salah pencet lagi gua pengen vortex mana temporal split imagine anjir wah sumpah vortex susah banget boy lu harus napole dulu baru bisa pake vortex anjir gua lihat santuy dong wah anjir gak kena nantai gg juga nih gua liat gg juga nih anjir wah sumpah kalah gua sama stainless boy stainless OP banget anjir disini di grappling ini banyak banget hahaha grappling ini banyak banget sumpah gua jujur sebenernya emang lebih temen stainless sih wah gila kalah gua boy gua kalah gg gaming oke kita coba sekali lagi guys 3 2 1 let's go tapi ini kayaknya gua langsung pake xml r8 anjir hmm nani gak kena imagine wey gak kena dong temporal speednya sini boy mau kemana ya hmm waduh 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 gua malah ngelepas PA banget gue wah sumpah gue gua gak jago ngebaca ini ya nanjir anjir gak ada yang kena lu imagine gak sih lo gak ada yang kena boy waduh gua kena lagi kena small text gue imagine memang dapah gg gaming tuh tuh ngedess apa sih? oh c ngedess c kena loh anjir gak kena lagi boy the freak slr dulu boy hahaha kena dulu anjir aduh gak kena anjir proteks gue gue yang kena mah wah gila gg gaming dapah anjir hahaha ayo lo gantian lo aduh gak mau kena lagi proteks gue coba gg gaming dia guys ternyata ayo gak bisa lo nari gue lumayan cepat gak bisa sini lo oke kena ya kena gak sih tuh? oh gak kena boy sini lo anjir proteks gue gak ada yang kena imagine gak sih wait 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 hmm hmm aduh gak kena juga boy let's go pertawangan diamond hat kah? muter muter dia imagine wah sumpah untung gue naik tapi kena protek gak tuh hmm 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 imagine help gue udah sekarat imagine boy wah susah 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 anjir gue masih bisa ngeindah wait 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 boy gue harus ganti alien dulu anjir si goblest si goblest si goblest si goblest up gue masuk ke dalem pepe pala gue mendem nanti matiin aja matiin gece woi tolong ya ah yaudahlah guys sumpah gue masih inap belajar belajar gaming lagi guys dan yup itulah dia untuk showcast omni tricks guys berikan pendapat kalian tentang ability atau spek satu ini OP atau tidak waktunya tidak kita dapatkan atau tidak bagus atau tidak komentar di bawah guys oke makasih banget buat kalian semua nonton videonya sampai habis jangan lupa untuk nonton like and subscribe and share the next channel see ya boy thank you all bye bye